selamat menikmati nah ketika sesudah itu berdiri di rakaat ketiga pas habis wujudnya imam kembali melakukan tasaud berarti imam melakukan tasaud ada dua kali tasaud awalnya dua kali di rakaat kedua dan di rakaat ketiga di keempat bukannya melakukan tasaud akhir malah imam berdiri lagi terus yang imam menambah lagi satu rakaat jadi lima rakaat nah pertanyaannya disini yang pertama apakah saya mesti menambah dua rakaat yang masbuk pertama karena ini saya sudah menjalankan tiga rakaat yang sebenarnya itu empat terhitung sebenarnya apakah saya harus menambah dua rakaat pertama masbuk pertanyaan pertama pertanyaan kedua itu imam tidak melakukan sujud sahwi di saat itu tuh apakah solat itu bisa terbilang sah atau apakah saya harus mengulanginya itu bagaimana setelah yang pertama tadi antum masuk ke dalam solat pada tasaud pertama kemudian berdiri lalu pada rakaat ketiga susunan solatnya karena kita sudah masuk tasaud pertama tadi dia duduk lagi berarti imamnya menganggap itu adalah tasaud pertama iya benar-benar sebenarnya dia sudah melakukan tasaud pertama sudah dilakukan kemudian antum mengikuti terus iya saya mengikuti terus pada rakaat keempat imamnya duduk atau tidak langsung berdiri oke dianggap seperti rakaat ketiga oleh bubub tiga karena dia sebelumnya tersyahud iya sebelumnya tersyahud oke kemudian imam berdiri iya pada saat imam berdiri ada gak pada tersyahud yang kedua tersyahud kedua di rakaat ketiga tadi iya tersyahud pertama yang kedua gitu ya yang keliru ada gak makmum yang menegur ada makmum yang menegur dan mengucapkan subhanallah tapi imam bersikuku tetap melakukan seperti yang beliau ini yakin ya oke kemudian pada tersyahud pada rakaat yang keempat yang dibilang dari awal apakah ada makmum yang mengingati ada ada tapi cuma satu atau dua orangan dua orang ada ya tapi imam imam tetap melanjutkan bersekuku bersekuku berarti dia menjadi lima rakaat menjadi lima rakaat akhirnya sebuah pertanyaan antum yang pertama bahwa apakah antum sudah dianggap tiga rakaat iya apakah sudah dianggap dengan tiga rakaat kemudian antum menambah satu rakaat lagi setelah itu atau atau hanya dalam dua rakaat saja atau bagaimana ya jawabannya yang pertama bahwa rakaat kelima itu antum sadar dia adalah rakaat kelima mana sadar tahu ya mana tahu itu rakaat kelima berarti rakaat yang kelima bagi imam itu adalah rakaat yang batal tidak sah nah tidak sah berarti tidak diakui dia sebagai satu rakaat dan imam pun sebenarnya yang seharus dilakukan oleh imam adalah ketika makmum ada yang menegur dua orang jadi dalam teguran ini dua orang karena satu orang tidak bisa diakui sebabkan Nabi SAW ketika beliau salam dari sholat zuhor pada dua rakaat lalu yang namanya Zulia Dain menegur Rasulullah SAW setelah sholat tapi Nabi tidak merasa dia keliru setelah itu beliau tanyakan ke Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lain setelah di iakan dibenarkan ungkapan Zulia Dain baru Nabi mengulangi menambah sholatnya bahkan di sini di dalam teguran minimal makmum itu ada dua orang yang menegur kalau ada dua orang yang menegur imam seharusnya dia turun imam seharusnya dia turun jadi pada rakaat yang kelima itu dia tidak boleh melanjutkan dia tidak boleh melanjutkan dia harus turun seharusnya nah kemudian langsung dia tersyahut seharusnya seperti itu sebuah dengan punya antum bahwa apa yang seharusnya antum lakukan seharusnya antum lakukan adalah pada rakaat yang keempat antum duduk menunggu imam kan naik dia ke rakaat kelima iya benar benar antum seharusnya duduk duduk dengan posisi terserat akhir karena sebenarnya itu adalah rakaat terakhir bagi imam nah kemudian karena kita anggap rakaat yang imam melakukan itu adalah rakaat yang tidak sah karena dia adalah rakaat yang kelima bagi dia nah setelah itu yang seharusnya antum lakukan adalah duduk sehingga antum hanya mengakui rakaat itu hanya dua rakaat yang sah rakaat yang ketiga itu tidak sah jadi antum tidak mengikuti imam kemudian imam taruhlah imam melanjutkannya sampai dia tersyahut setelah itu kalau seandainya imam sujud sahwi sebelum salam antum mengikuti tapi pada potensi bentuk ini dia sujud sahwinya harus di setelah salam kalau seandainya imam salam dulu maka antum berdiri melanjutkan solat antum menjadi menambah dua nah ketika antum solat tiga rakaat wallahu'alam yang anda lihat rakaat yang ketiga antum itu adalah batal yang tidak sah pada waktu itu antum menambahnya berapa menambah dua dua ya dua berarti juga berarti kan imam sudah melakukan rakaat kelima anda tetap berdiri karena tidak posisi dengan ustaz bilang menunggu dengan tasawad akhir tidak anda ikuti terus setelah itu tasawad akhir imamnya mengucapkan salam anda lanjut menambah lagi dua rakaat karena anggapan di saat itu kan imam beranggapan itu empat rakaat karena anda tetap mengikuti imam anda tidak tahu ilmu di situ pertama anda tetap menambah dua rakaat tapi memang akhirnya anda merasa ragu mengulangi solat sendiri akhirnya akhirnya karena anda tidak ada ilmu di situ jadi anda tidak ada ilmu anda bingung nanya juga ke beberapa orang tidak ada yang bisa jawab akhirnya anda merasa ragu dan anak batal anak mengulang solat lagi sendiri mudah-mudahan ulangan antum itu insyaallah itu adalah yang lebih baik karena memang kasusnya di situ adalah kasus kelupaan imam ya jadi yang seharusnya dilakukan oleh imam itu adalah ketika imam apa namanya ditegur oleh makmum pada rakaat kelima tadi dia harus duduk kemudian dia melanjutkan tersyahud langsung yang dia tidak menambah dia tidak meneruskan rakaat kelima bagaimana jika tidak ada yang menegur dari makmum tidak ada yang menegur yaudah kalau itu yang diakini oleh imam berarti sah oh gitu istri kalau itu yang diakini oleh imam tidak ada satupun yang menegur sementara makmum menyadari tapi tidak ada yang menegur ya maka dia akan kembali kepada teguran kepada makmumnya tidak ada yang menegur atau satu orang menegur imam tetap bersekukuh solatnya sah karena imam meyakini bahwa itu adalah empat rakaat bagaimana dengan melakukan atau tidak melakukannya sujud sahwi istat kalau tidak ada yang menegur sujud sahwi kalau seandainya tidak menegur tidak penuh dia sujud sahwi karena dia tidak merasa salah nah kemudian tapi kalau dia sudah merasa salah ketika ditegur oleh imam eh makmum kemudian dia meyakini ada kesalahan kekeliruan dia harus sujud sahwi kalau seandainya setelah salam dia sujud sahwi itu setelah salam jadi kalau seandainya sujud sahwi itu ada sujudnya sebelum salam ada sujudnya setelah salam ya sujud sebelum salam itu kalau seandainya ada pengurangan 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 contoh dia tidak tersyahut pertama maka sujud sahwi nya adalah sebelum salam Guna sujud sahwi sebelum salam adalah menambal kekurangan yang terjadi Yang kedua sujud sahwinya setelah salam Sujud sahwi setelah salam ini disebabkan dua hal Yang pertama terjadi penambahan Penambahan itu apa? Seperti tadi dia dua kali tersyaud awalnya Itu terjadi penambahan Atau dia salam dari rakaat yang belum sempurna Contoh dia sholat suhor, tiga rakaat dia sudah salam Berarti sholatnya baru tiga rakaat Ketika diingatkan dia kembali menambah satu rakaat Berarti disitu ada dua kali salamnya Dua kali salamnya Berarti ada penambahan Maka dia selesaikan sholatnya sampai empat rakaat Menjadi empat rakaat berarti dia menambah satu rakaat tadi Kemudian salam Setelah salam dia tersyaud pertama Eh maaf Dia sujud sahwi Sujud Kemudian duduk Kemudian sujud Kemudian dia salam dari sujudnya Yang kedua adalah jika dia ragu Jadi kalau sebab sujud sahwi itu ada tiga sebabnya Sebab yang pertama kurang Yang kedua berlebih Yang ketiga ragu Yang ragu ini ada dua model Ragu dia di dalam Bilangan Apakah Tiga atau empat Apakah tiga atau empat Apakah tiga atau empat Kalau seandainya dia tidak tahu Mana yang lebih Dia yakini Antara tiga dengan empat Maka sujud sahwinya itu adalah Sebelum salam Dia ambil angka yang terkecil Tidak tahu dia mana yang lebih dia yakini Dia ambil angka yang terkecil Maka sujud sahwinya adalah setelah salam Eh sebelum salam Kalau seandainya dia meyakini salah satunya Apakah angka tiga atau angka empat Maka sujud sahwinya setelah salam Kenapa? Karena dia sudah meyakini bahwa Solatnya itu sudah sempurna Maka sujud sahwinya itu adalah untuk Irram Terhadap syaitan Mengindahkan syaitan Terhadap keraguan yang terjadi pada dirinya Tapi kalau seandainya Dia belum yakin Mana diantara Angka yang dia ambil Apakah tiga atau empat Dia ambil angka yang terkecil Untuk apa gunanya? Karena angka yang terkecil Itulah yang yakin Lalu dia sujud sahwin sebelum salam Kenapa? Karena dia tidak ragu tadi Itu berapa kali sujud sahwin? Satu kali saja cukup? Sujudnya dua kali Seperti sujud kita dalam sholat Jadi Allahu Akbar Sujud Kemudian Allah Akbar duduk Kemudian Allah Akbar sujud lagi Kemudian Allah Akbar duduk Kemudian baru salam Setelah kalau seandainya setelah salam Setelah salam kita tersyahud Maka tetap kita melakukan Sujud Salam dari sujud sahwi Salam dari sujud sahwi itu? Ini Artinya begini Ketika kita sudah sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Setelah itu kita sujud sahwi kan? Allahu Akbar Kemudian duduk Allahu Akbar Kemudian sujud lagi Allahu Akbar Kemudian duduk Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Jadi salam dari sujud sahwi Berarti itu yang sesudah Yang sesudah Yang sesudah Kalau sebelum Sudah otomatis Sudah otomatis Sudah otomatis Salam dari sholat Dan ada bacaannya Enggak set? Enggak ada bacaan Yang telah diajarkan Syekh Ibn Uthaymin Dia mengatakan Bagi siapa yang ingin Membacanya dengan bacaan sholat Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka itu boleh Berarti kalau tidak ada bacaan Tidak ada bacaan Tidak apa-apa juga Ada pun bacaan Yang pernah kita pelajari dulu Subhanallah Layanam walayashu Itu tidak benar Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Berarti kalau misalnya Sujud sahwi dua kali Itu tidak ada bacaan Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Kalau kita bacanya Bacaan dalam sholat saja Termasuk juga Duduk di antara Dua sujudnya tadi Kita membaca Seperti bacaan dalam sholat Jadi memang Sebenarnya Kasus yang Untuk mendapatkan tadi Sangat membingungkan Sebenarnya Berarti kalau Kalau misalnya Bisa ditelisik lagi itu Kira-kira itu Sah atau tidak itu Ustaz Kalau saya Anda tidak Tidak mengulang Sandinya Waktu itu Saya tidak mengulang Sholat itu Wallahu alam Saya tidak tahu Wallahu alam Perlu dicari lagi Atau ditanyakan Kepada ulama Yang lebih mengetahui Karena Permasalahannya memang Apa namanya Polemik Saya pernah menanyakan Ada kasus Yang terjadi pada saya Waktu itu Saya sholat di Bunda pesantren Saya Saya musafir Nah Di waktu Musafir kan kita Kosar Saya sholat Kalau tidak salah Waktu itu sholat isya Saya katakan kepada Anak-anak pesantren Bahwasannya Saya lagi Musafir Tolong Setelah ini Lanjutkan sholatnya Ya Setelah dua rakaat Saya salam Dan saya kosor Anak-anak pondok Tentu dia Menyempurnakan Parakaat Nah Di waktu saya salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ada seorang yang maju ke depan Menjadi imam Menggantikan Menggantikan saya Gitu loh Posisinya Lalu dia Yang Anak-anak pesantren tadi Mengikuti Imam yang maju tadi Setelah mereka selesai sholat Saya sampaikan Kepada jemaah Pada ponan Anak-anak santri Itu bahwasannya Sholat yang anda Lakukan seharusnya Saya katakan Menyempurnakannya Itu ada masing-masing Nah Ada pun permasalahan ini Saya tidak tahu bagaimana Hukumnya Saya bilang Nah setelah saya pergi ke Madinah Saya tanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madakali Saya tanyakan Saya ceritakan kasusnya Lalu Saya sampaikan Bagaimana hukum sholatnya Ya syekh Kata syekh Insya Allah Sholatnya sah Cuma tadi kan Dia mengikuti Imam Apa namanya tadi Imam Cadangan Atau Imam Staffatnya Sebenarnya itu tidak Tidak ada Tapi ketika saya tanyakan Kepada syekh Syekh Menjawab bahwasannya Itu adalah Sah Insya Allah Ada pun yang Yang antum ini Wallahu'alam Saya tidak bisa Perlu ini Kasus baru Ini kayaknya Wallahu'alam Jazakallah Terima kasih banyak Pertanyaannya Mudah-mudahan 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 Yang lebih banyak Wassalamualaikum Wassalamualaikum